Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup di samping. Oke, di sini ada 4 hambatan. Kita beri saja nama. Di sini R1, di sini R2, R3, lalu R4. Jadi R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 8 ohm, dan R4 6 ohm. Oke, kemudian di sini sumber tegangannya, V, 9 volt. Kemudian di sini mengalirkan arus melewati hambatan R1, itu sebesar I. Kemudian setelah melewati cabang B, arus I ini akan terbagi melewati 2 ohm. Jalur, yaitu yang melewati R2 dan R3 itu adalah R1, dan yang melewati R4 itu adalah I2. Oke, kita jawab dulu yang pertama. Tentukan hambatan pengganti pada titik BC. Berarti di sini antara titik BC di sini ada 3 hambatan, R2, R3, dan R4. Kamu bisa lihat di situ R2 dan R3. ini di rangkaian seri. Oke, berarti kita bisa menghitung dulu RS-nya. Yang pertama itu adalah R2 ditambah R3. kita masukkan rangkanya 4 tambah 8. Jadi sama dengan 12 ohm. Ini RS yang pertama, rangkaian seri yang pertama. Kemudian kalau saya gambarkan, ini akan menjadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Di sini titik B, di sini titik C, lalu ini tadi RS1. Jadi hambatan pengganti dari R2 dan R3 yang di rangkaian seri. Di sini tetap R4. Oke, sekarang kamu lihat, setelah ini diganti, ini RS1 dan R4 ini adalah di rangkaian paralel. Oke, jadi, seper RP sama dengan seper RS1 ditambah seper R4. Kita masukkan RS1, tadi ketemu 12, seper 12 ditambah seper 6. Samakan penyebutnya dengan 12, ini kali 1, 6 kali 2. Ini 3 per 12, ini masih seper RP. Maka RP-nya, kita balik, 12 dibagi 3. Ya, RP-nya sama dengan 4 ohm. RP ini sama saja, R, B, C. Oke, ini adalah jawaban yang A. aku sudah menanggaging, koronginan Jangan. Jangan, nego, Wuntah, aku sudah untuk desäk囧 C undang. 80A, caranya ada pelucing B,